Tak paksakan AHY, Demokrat tegaskan urusan Cawapres jadi hak penuh Anis Baswedan Partai Demokrat menyatakan tidak memaksakan sang ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden atau Cawapres mendampingi Anis Baswedan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan tidak ada tendensi Demokrat memaksa AHY jadi bakal Cawapres Anis Baswedan Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bakal Cawapres Anis Baswedan Ujar Andi pada Jumat 9 Juni 2023 Andi mengatakan pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan dan bisa ditanyakan kepada Anis Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaiku secara langsung Lanjut Andi, pertanyaannya juga mempertimbangkan sejumlah nama kandidat Cawapres kepada tim Anis dan Majelis Tinggi Partai Demokrat Selain AHY, ada nama Hovifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaihu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil Ujarnya Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Anis Baswedan Sudah menentukan satu nama bakal Cawapres yang akan mendampinginya maju di Pilpres 2024 Menurut Herzaki, Anis Baswedan tengah menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan Cawapres sudah dipastikan, sudah dipastikan kalau yang menentukan adalah Mas Anis Baswedan Ungkap Herzaki Mas Anis sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengumumkan imbuhnya Sementara itu, Demokrat mendorong nama Cawapres Anis Baswedan diumumkan pada bulan Juni ini Harapannya kalau sudah ada nama, isu-isu tidak solid bisa hilang Ini momentum yang tepat bagi kami, nama Cawapres sudah ada di kantong Mas Anis Ungkap Herzaki Ditanya apakah nama bakal Cawapres Anis mengerucut pada AHY atau Kofifah Herzaki enggak menjawab Menurutnya itu merupakan ranah Anis Herzaki juga menegaskan koalisi perubahan untuk persatuan saat ini solid Koalisi perubahan masih solid, masih kompak Apa yang terjadi sampai saat ini masih sesuai kesepakatan Kami bertiga saling setara, sejajar, setiap keputusan diambil bersama Bukan ditentukan satu dua pihak saja Ini prinsip dasar Ungkapnya Sebelumnya hubungan Demokrat dan Nasdem disinyalir memanas terkait urusan bakal Cawapres Anis Baswedan Partai Nasdem mengatakan adanya paksaan dari Demokrat untuk mengusung nama AHY sebagai bakal Cawapres Anis Hal itu disampaikan Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni